Allah merestui niat baik Centini Matur suhun ya Allah Centini bener-bener bahagia dan lega banget Tim Sebentar ya Terigonya sudah Mas Fajar masih kerja apa enggak ya Sopo ngerti Mas Fajar masih kerja Dan ada disini Tapi Centini enggak boleh Sampai kelihatan bukendis Dari Mas Adi Mau mau tawaran lagi yuk Halo selamat pagi Diye kabar eh Saya mau tawarin nyanyi lagi nih mbak Bermacam-macam loh mbak Mbak saya mau menyampaikan nih Bisa apa enggak mbaknya Soalnya kalau mbak bisa Saya langsung hubungi kliennya Oh oke Dimana aja Ini loh mbak Ada 10 orang yang request Yang pertama ada pemain tasan manggung Dari Bu Riana Bu Riana ini pemilik butik muslimah Dia minta akhir pekan Yang kedua ada Bu Susi Bu Susi ini pemilik toko butik di Solo Dia minta setiap minggunya Untuk mbak tampil disana Terusnya ada lagi pengusaha Saya percayakan semuanya sama Mas Adia Mas Adia aja yang urus Yowes kalau begitu mbak Diva Saya yang atur jadwalnya Dan mbak Diva tunggu jadwal dari aku Iya saya tunggu kabar baiknya Terima kasih sebelumnya Motor suhun mbak Terima kasih ya mbak Sama-sama Janti ini Mas Wajar Kamu kenapa kaget begitu sih Aku tahu Kalau kamu kagetin beneran Pasti kagetnya mata Ayam, ayam, ayam Sama yang dikono, no way Enggak, ya sama yang lucu aja bercandanya Oh emang aku lucu toh Kamu baru tahu Udah tahu sih sejak dulu Cuma sekarang lebih lucu aja Emang aku badu toh Harus lucu terus buat kamu Kayaknya gue tadilah cantik di karasi ini Ternyata kamu kesini buat temuin Fajar Aku terlalu sayang Sudah gelap Ah Fitri Kotor Nggak mau Mbak Suma belanja di pasar kayak gini Oh alah Bermisi mbak Mbak bermisi Mau beli kerupuknya Enda, 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 enda Nggak mau Fit, Nggak mau Mbak Suma beli di sini Ini kotor Nggak mau Eh mbak Kalau ngomong jangan sembarangan ya Ini barang masih baru Masih bersih kok Loh Eh, eh Kok kamu nyolot sih Eh, ya terserah saya Saya itu mau belanja di tempat kamu Apandai ya terserah saya Kenapa kamu marah-marah Nggak? Fit, fit, fit Ayo, ayo Yang pentingan digini smart aja Lebih geris, lebih bersih Nggak, Nggak mau Nggak mau Eh, kaki masuk Mbak Bece semua Nggak mau Ayo Tapi mbak Itu aku mau beli Beli sama mbak Ini loh kasihan loh mbak Nggak mau Dikin di smart aja Lebih bersih Mas Tejo Vieto Kok nggak pekas sama situasi sih Ngapain kesini terang-terangan Kalau sampai ada orang-orang kampung sini Yang ngeliat Dan kenal Vieto Kamu kenapa tuh Pasti, pasti liat sesuatu kamu ya Nggak tau sih Nggak, 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 nggak Kamu, kamu, kamu kok kayak ngalangin mbak semua Ada apa tau Nggak, nggak, nggak apa-apa Iya mbak, kita ke gengis smart Iya, ayo mbak Loh, loh, loh Eh, bu, bu, bu jangan ngomong-ngomong lagi ya Kenapa, kenapa, Tau Vieto Tidak, nggak apa-apa Fitri Nggak, gue nggak sanggup buat ngeliatnya Tin, kalau situasinya beda Kalau kamu nggak lagi amnesia Aku nggak akan biarin kamu sama Fajar Oh iya, Tia Ngomong-ngomong Kamu tumbein ke sini Mau cari aku ya Ada apa Centini Sebenarnya mau ngomong sesuatu sama mas Fajar Centini Kalau aku tanya duluan soal diva itu sopok Tapi ternyata mas Fajar nggak tahu Kalau diva itu Centini terus piye Berarti Centini malah ngebocorin rahasia sendiri dong Fitri Fitri Uuuuh 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 Walah Ini ya padangnya yang sangat bagus ini ya Itu ternyata Mas Fajar sama Centini ternyata masih berhubungan Walah Aduh Aduh Ini kasihan ibunya, kasihan tante gini sini kayak begini Aduh Ternyata dibohongin selama ini ya Loh Memangnya sebenarnya ono opo atau mbak? Oh Walah Ini ya Kalau tak seru ya Kalau tante gini ya ngapak sendiri nih ya Gilihat Pas Coba eh Orang ngobonginnya tuh mbak Loh Loh Wais Kamu tuh gak suka banyak ngomong Kamu tuh ke saya aja Pokoknya ya kita ke gini Kita ngomong ke tante gini Ayo 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 Fitri Anu mas Ehm Centini cuma Mau nanya Mas Fajar Itu Semalem Teng Pundi Thomas Maaf gini mas Oh aku pergi sama ibu Emang kenapa Om botan Botan opo-nopo Apa Centini cuma pengen tau aja Kalau Mas Fajar itu tengpundi Perginya sama ibu pun juga Tengpundi gitu aja kok mas Oh Mau tau aja Temu tau banget Kamu kepo ya Sama aku sekarang Aduh Biye Kekomong liyo Ayo tante Ada pemandang yang sangat Bu indah Nah Itu tante Mas Fajar itu mau menggari sopo Tante 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 Tin sebentar Si Biar aku duluan yang ngomong Kamu dengerin ya Tin Kayanya mulai sekarang Aku gak bisa nemuin kamu lagi Oh, kenapa tuh mas? Kok mas pacar ngomong kayak gini sama Centini? Nggak apa, Patin. Yang pasti setelah ini kita lebih baik nggak usah ketemu lagi. Bagus. Bagus. Bagus, Jan. Tadinya ibu pikir kamu membohongin ibu. Terima kasih. Tin, kayaknya mulai sekarang aku nggak bisa nemuin kamu lagi. Oh, kenapa tuh mas? Kok mas pacar ngomong kayak gini sama Centini? Nggak apa-apa, Tin. Yang pasti setelah ini kita lebih baik nggak usah ketemu lagi. Bagus. Bagus. Bagus, Jan. Tadinya ibu pikir kamu membohongin ibu. Centini, kamu denger sendiri kan dari mulutnya Fajar? Nggak baik dan nggak etis kalau kamu masih ngumber-ngumber cowok. Yang cowok itu nggak mau lagi sama kamu. Mas pacar nyusau sebelumnya kenapa tiba-tiba mas pacar kayak gini? Bukannya tadi mas pacar baik-baik harus Centini, Mas. Maaf, Tin. Tapi menurut aku kalau kita bersama-sama, itu semua sia-sia saja. Tidak. Tidak. Kalian saya ibu. Tolong jangan salah paham. Fajar sengaja menemukan Centini. Fajar mau ngomong begitu sama dia. Biar semuanya jelas, Bu. Iya. Kalau apa-apa, Jar? Ibu bisa ngerti kok. Fitri, Fit, Fit, Fit. Mbak Sukma ini ya. Kayak masih nggak percaya loh sama Mas Fajar itu ya. Kemarin, kemarin tuh baru kemarin. Mas Fajar tuh ngejar-ngejar Centini itu kayak seperti apa kan. Sampai minggat-minggat berdua. Tapi kok sekarang bisa berubah kayak begitu ya? Ada apa ya? Oh, nggak tahu tuh mbak. Tapi yuk, mas aneh yuk kalau mbak Centini tuh siapa yang nggak sakit hati yuk mbak. Dikituin sama orang yang kita cintai. Walaah. Ngapain kamu itu masalah sama Centini? Biarin aja ya memang. Centini tuh harus jadi seperti itu kan. Karena apa? Biar dia kena batunya. Karena apa Centini kan? Yang bisa bikin apa? Fajar tuh minggat dari rumah. Berani sama orang tuanya. Berani sama Tante Genis. Setapa Centini tuh? Biarin aja. Biar kena batunya. Tapi saya tuh masih nggak yakin. Kalau mas Fajar tuh bisa berubah secepat itu. Pasti ada sesuatu itu. Aku tercoba. Terberangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Tapi nyatanya. Kini aku hidup dalam dilema. Aku terlalu sayang. Sudah terlanjur cinta. Kau buat ku kelisah. Kau buat ku kelisah. Dan membuat ku bertanya. Haruskah kau ku lupakan. Haruskah semua sirna. Sampukkah ku berjalan. Hidup tanpa dirimu. Hidup tanpa dirimu. Untuk ku. Aku menyangka. Aku menyangka. Kita akan baik-baik saja. Aku terlalu sayang. Sudah terlanjur cinta.